Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya melihat baik dan banyak yang dipamerkan mobil-mobil listrik. Saya kira ini memang masa depan otomotif Indonesia itu ada di mobil listrik karena kita memiliki bahan baku, nickel, dan yang lainnya. 5, 3, 2, 1. Oke. Yang dulu memang transportasi berbasis pada fossil fuel. Tetapi ke depan akan digantikan dengan mobil yang jauh lebih bersih, yang ramah lingkungan. Ini adalah perubahan gaya hidup. Menjadi perubahan gaya hidup yang futuristik. Yang berbasis pada sistem digital. Yang berbasis pada artificial intelligence. Tetapi gaya hidup ini ternyata jauh lebih hemat. Dan di sini juga ramah lingkungan. Bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita mempunyai emisi yaitu slow down the warming of the earth. Nah, untuk itu, VLEN menyediakan suatu digital service agar transisi ini bisa berjalan dengan lancar. Pertama, dalam super app kami yaitu VLEN Mobile, kami sudah membangun namanya Electric Vehicle Digital Service. Kami juga membangun stasiun pengisian listrik umum. Nanti untuk cacing-cacing, untuk motor juga. Swap baterai juga kami bangun. Dan kami di sini tidak mungkin menjalankan misi mulia ini dalam suasana kesendirian. Kami menjalankan ini dalam suasana kolaborasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.